Halo, jumpa lagi bersama Vesriko Farm Nah, baik kita sekarang ada di kandang model rak Ini sebagai alternatif bagi teman-teman jika ingin kandangnya tanpa menggunakan sekam Jika sekam terlalu mahal, ini alternatif untuk kedepannya Jadi ini kandang tanpa menggunakan sekam nantinya Nah, baik ini penampakannya Ada dua rak ya Seperti ini, ini kandang lebar 12 Panjang sekitar 40 Jadi dibuat seperti ini Jadi ini ayam Lantai pertamanya ayam Kemudian nanti kotorannya jatuh ke sini Kotoran ini bisa diambil Pakai sak atau bagaimana dikeruk Sebelum panen juga gak apa-apa Kemudian dibawahnya lagi Ada ayam lagi Kemudian kotorannya jatuh ke lantai bawah Ya, jadi seperti itu Jadi ini prinsipnya hampir sama dengan kandang open Tapi dibuat close Di dalam close gitu ya Seperti ini Ini untuk dibuka tutup Seperti ini Nah Jadi Pagar untuk tiap rak itu ada Buka tutup untuk memudahkan ketika panen nanti Seperti ini ya Atau penebaran bibit Biar mudah Dibawah juga sama Jadi ketika diambil Ayamnya bisa Dibuka Setelah itu ditutup kembali Jadi begini ya Ini mungkin teman-teman Ada yang ingin Upgrade Kandangnya Dari kandang open ke close Atau ingin buat Close Dengan model rak Seperti ini Ini sebagai contoh alternatif Sebagai pilihan Untuk Menekan biaya operasional Di bagian sekam Gitu ya Kita motor-motor Biar lebih Keluasa Seperti itu ya Untuk masalah blower Dan Cell deck Sama saja Tidak ada Hal yang berbeda Jadi ini intinya Kita dibuat close Atas Atas Samping Bawah Kita tutup Kemudian Di dalamnya Dikasih rak Tapi tanpa Menggunakan sekam Kotorannya Jatuh Dari Sekat Inselat ini Jatuh ke sini Nanti ini Kalau udah banyak Bisa diambil Meskipun belum panen Kan bisa Karena Sudah Terpisah Bagiannya Seperti itu ya Teman-teman ya Sebagai alternatif Untuk Nanti Kedepannya Jika di daerah Teman-teman Tidak ada sekam Ini lebih efektif Dan ini juga Mengurangi Panas Yang dihasilkan oleh Ammonia Nanti Di dalam kandang Jadi penggunaan blower Bisa lebih hemat Sedikit Mungkin Sekitar 20-30% Ya Karena Kalau Kita menggunakan Seperti biasa Sekam Dan Ammonia Itu kan Bisa menyebabkan Panas berlebih Jadi penggunaan kipas Juga Berlebih juga Nah Dengan ini Sebagai alternatif Atau Sebagai Salah satu Pilihan Karena Kalau Ammonia Atau kotoran Ayam Sudah banyak Disitu Ini bisa diambil Sebelum panen Tiba Jadi untuk Mengurangi Mengurangi Kelembapan Mengurangi Bau ammonia Dan Yang lain juga Begitu ya Teman-teman Kita Menuju Ke blower Ini ada Tiga blower Ini Tiga blower Jadi Untuk ukuran 12 Meter 11 Lebih sedikit Anggaplah 12 Ini menggunakan Tiga blower Karena Dari Segi Perhidungan Penggunaan Untuk Kandang Rak Lebih sedikit Memakan Blower Katanya Ini untuk Ditutup Seperti ini Buka Tutup Seperti itu Ini juga Sama Untuk Seldek Hampir Sama Seperti Model Biasanya Begitu ya Teman-teman Oke Oke Itu dulu Untuk Video kali ini Kita nanti Bikin video lagi Jika ada Ayamnya Biar Teman-teman Tidak penasaran Seperti apa Ya Baik Itu dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa Untuk video selanjutnya Salam Peternak Nusantara